Ayah Bunda, Mindful Sharenting adalah tindakan orang tua berbagi foto atau video anak di media sosial dengan berkesadaran. Tujuan Mindful Sharenting adalah agar postingan yang dilakukan orang tua tentang anaknya di media sosial tidak berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Seperti apakah Mindful Sharenting yang bisa dilakukan orang tua? Yang pertama, menentukan kepada siapa orang tua berbagi konten. Bila orang tua berbagi kepada lingkungan yang terbatas, misalnya keluarga, maka keamanan anak-anak kita akan lebih terjamin. Ada juga sekelompok orang tua yang sama-sama berbagi tentang tumbuh kembang anak-anak mereka dan berbagi tips untuk pengasuhan. Mereka juga berbagi foto dan video tentang pertumbuhan anak-anak mereka. Sharenting di dalam konteks seperti ini sehat dan bermanfaat. Yang kedua, Sharenting yang berkesadaran terkait konten apa yang akan kita bagikan. Apakah konten tersebut beresiko mempermalukan anak kita suatu hari nanti? Perlu kita rendungkan hasil riset Microsoft di tahun 2019 terhadap 12.500 remaja di 25 negara terkait Sharenting ini. Ternyata, ada 42 persen anak yang merasa tertekan terkait Sharenting yang dilakukan orang tua di masa kecil mereka. Dan 11 persen di antara anak-anak ini bahkan merasa postingan para orang tua ini menjadi masalah besar dalam hidup mereka. Karena reputasi diri yang terbentuk oleh Sharenting ini tidak sesuai dengan reputasi diri yang ingin mereka ciptakan sendiri di media sosial. Nah, Ayah Bunda, jangan sampai Sharenting menjadi batu sandungan terhadap hubungan kita dengan anak-anak kita di masa mendatang. Karenanya, mari kita lakukan Mindful Sharenting. Think before sharing. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.